Anugerah penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Padang Mahildi dari Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari di Jakarta pada pekan lalu Poin utama anugerah penghargaan sahabat ramah anak adalah komitmen kepala daerah dalam melindungi anak dari zat hadih aktif Komitmen itu dilihat adanya kebijakan daerah dalam mengwujudkan kawasan tanpa rokok, iklan, promosi, dan sponsor rokok Perhargaan ini baru pertama kali dilakukan dan ini adalah bentuk apresiasi Yayasan Lentera Anak kepada pemerintah daerah yang telah berkomitmen melindungi anak-anak Wali Kota Padang Mahildi mengatakan komitmen kebijakan yang diterapkan pemerintah Kota Padang tentang kawasan tanpa rokok, iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 di mana memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur KTR dan mengendalikan iklan rokok Selain Wali Kota Padang, penghargaan yang sama juga diterima Wali Kota Sawahlunto Bupati Lamongan dan Bupati Lu Banggai Jalan kita kan melaksanakan sesuatu kan ketika ada dokumen aturan di atas Kalau undang-undangnya melarang kita melakukan itu, apalagi dalam perdagangan Nah ini kalau ada undang perdagangan tentunya, tentu ini Itu makanya kalau memaingin baik ini mulai kepada Presiden oleh DPR RI, ya itu sudah dimulai dengan adanya undang-undang kesehatan Nah makasih ini kita harukan lagi akan ada di undang-undang yang lain Maka kita pemerintah daerah pastilah akan patuh kepada apa yang di pusat Dan kita juga menyikapi seperti kita merubah Sekarang ini ada perdagangan TR kita Dan kemudian kita tingkatkan dengan melarang iklan rokok Itu semuanya kan ada juga perdagangan tentang Peraturan dari Kementerian Kesehatan Yang kita tidak lanjuti, kita disempurnakan untuk itu Dari Padang, Telmi Putan, AIN News melaporkan